Halo, bertemu kembali di channel Shafri Doni. Pada video kali ini saya akan mempeliharkan atau akan menjelaskan mengenai menu bibliografi yang ada pada Slim 9 Bullion. Langsung saja kita buka menu bibliografinya. Pada menu bibliografi ada beberapa submenu. Yang pertama itu ada submenu bibliografi, submenu S4, submenu salinan katalog, dan submenu peralatan. Saya akan mulai dari submenu bibliografi terlebih dahulu. Di mana di sini ada daftar bibliografi yang memuat mengenai judul, ISBN, salinan, dan perubahan terakhir. Ini menampilkan data-data bibliografi yang sudah di-entry ke dalam basis data Slim 9 Bullion. Untuk melakukan penambahan bibliografi, itu bisa dilakukan di daftar menu bibliografi. Di sebelah kanan atas ada tambah bibliografi baru, atau pada submenu tambah bibliografi baru. Saya klik tambah bibliografi baru. Seperti biasa, tinggal diisikan judul di sini. Saya coba isikan judul. Jika teman-teman ragu, silakan pertahankan kursornya di area tertentu. Nanti akan ada informasi yang muncul seperti ini. Oke, kemudian kita tambah pengarang. Oke, tambah pengarang. Ketikkan di sini. Kemudian di sebelah kanannya ada opsi apakah pengarang tersebut adalah orang, bandar organisasi, atau konferensi. Jika itu adalah orang, tinggal dipilih nama orang. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada opsi mengenai pengarang utama, pengarang tambahan, penyunting, sampai ke kontributor. Jadi diselesaikan saja dengan kebutuhan. Oke, sesuai dalam bibliografi. Jadi pengarang sudah berhasil ditambahkan, maka akan muncul di sini. Oke, berikutnya ada pernyataan penanggung jawab. Pernyataan penanggung jawab ini berisi mengenai penanggung jawab dari koleksi yang kita enterikan. Kemudian, sebagian besar itu penanggung jawab itu sama dengan pengarang. Tapi jika terdapat perbedaan, semisal buku terjemahan, maka penyataan-penanggung jawabnya diisi dengan penulis aslinya. Sedangkan di bagian pengarangnya ini diisi dengan penerjemah. Berikutnya ada edisi. Edisi ini diisi dengan edisi yang ditulis pada buku, semisal edisi 1, 2, 3, dan revisi. Kemudian info detail spesifik ini dipergunakan untuk koleksi non-buku, semisal peta, globe, alat peraga, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada pembersihan nomor esemplar. Pembersihan nomor esemplar ini digunakan untuk mengeluarkan kode esemplar. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing men-generate-nya di luar, cukup pilih di sini polanya. Ini belum ada pola, kita tambah pola baru. Oke, simpan. Oke. Kita pilih pola. Kemudian berapa total itemnya, semisal 10. Tentukan tipe koleksinya, semisal textbook. Kemudian lokasinya itu mylibrary. Oke, nanti akan dibuatkan 10 kode esemplar. Yang dimulai dari P00-001S sampai ke P00-010S. Karena ada 10 esemplar. Berikutnya kita lanjut. GMD. GMD ini untuk buku adalah teks, sedangkan untuk bahan lain disesuaikan saja. Kemudian di bawahnya ada tipe isi, tipe media, dan tipe pembawa. Ini adalah format pengetalokan jika teman-teman menggunakan RDA. Jika mau menggunakan ini, silakan baca lagi panduan pengetalokan menggunakan RDA. Saya skip saja. Kemudian di sini kalaterbit. Kalaterbit ini dipergunakan untuk koleksi yang nantinya itu adalah terbitan berseri atau terbitan berkala. Sebesar koran dan majalah. Kemudian ISBN ditulis seperti biasa. Kemudian penerbit, enterikan di sini. Oke, jika penerbitnya belum ada, maka akan ada opsi tambah baru di sini. Tapi jika sudah ada, maka kita tinggal pilih seperti ini tadi. Saya contohkan. Dia akan cari. Tambah baru. Kemudian tahun terbit disikan. Kemudian tempat terbit. Padang belum ada, disimpan di basis data. Tinggal tambah baru. Jadi salah satu fungsi dari otomasi perusahaan itu adalah mengurangi duplikasi data. Kemudian deskripsi fisik. Ini adalah kolasi. Kemudian judul seri. Jika itu ada serinya. Kemudian ini ada klasifikasi. Saya tidak hafal ya klasifikasi. Ilmu perusahaan itu berapa. Tapi saya karang saja. Misalnya ini 0020. Tambah baru. Kemudian nomor panggil. Kita tuliskan. Seperti biasa. Call number. Kemudian subject. Tambahkan subject. Seperti biasa. Oke. Berikutnya bahasa koleksi ini. Apa bahasanya. Kemudian abstract atau cacatan. Biasanya ini adalah keterangan berada di kulit. Luar bagian belakang. Itu diketikan ke sini. Kalau mau. Kemudian berikutnya ada gambar sampul. Ini adalah gambar sampul buku. Saya contohkan. Saya tidak punya sampul. Kemudian berikutnya ada lampiran berkas. Lampiran berkas ini diisi dengan berkas-berkas terkait dengan koleksi. Misalnya kita membeli buku mengenai TOEFL. Itu kan ada CD audionya. Atau beli buku anak-anak. Itu ada CD videonya. Itu dilampirkan ke sini filenya. Buat judulnya. Kemudian di browse. Sudah di upload. Di sini ada pembatasannya. Ada standar mahasiswa pegawai. Jadi bisa ditentukan siapa nanti yang bisa mendownloadnya. Kemudian aksesnya ini public. Kemudian tertutup. Kalau public itu langsung terbuka begitu saja. Kalau tertutup. Hanya akun yang ditentukan yang bisa mengaksesnya. Oke. Lanjut. Berikutnya ada data biblia terkait. Ini untuk memberikan relasi. Kalau buku ini punya kaitannya ke buku mana. Jadi tinggal ditambah relasi di sini. Carikan judul terkait. Misal begini. Selamat menikmati. Tunggu sebentar. Ada masalah relasi. Oke. Ini adalah judul terkaitnya. Nah ini. Nanti akan muncul sewaktu kita cari buku ini di opak. Kemudian ada opsi sembunyikan di opak. Kalau tunjukkan. Maka dia akan bisa ditemukan di pencarian di katalog. Kalau sembunyikan tidak akan bisa ditemukan. Hanya pesta kawan yang tahu kalau buku ini ada. Kita tunjukkan. Kemudian promosikan ke beranda. Kalau promosikan ke beranda. Dia akan dipajang di depan. Kalau tidak. Dia tidak dipajang di depan. Kemudian ada label di bawahnya. New title. Favorite title. Dan multimedia. Ini untuk menandai jika judul ini adalah judul favorit. Klik-klik begitu. Atau judul ini adalah judul baru. Ini tinggal disimpan. Oke. Sudah data bibliografi baru berhasil disimpan. Kita cek di daftar bibliografi. Ini pengantar ilmu perusahaan. Ada 10 salinan. Kemudian kita lanjut. Data buku ini sudah masuk. Kita cek di daftar esemplar. Ini dia. Pengantar ilmu perusahaan. Pengantar ilmu perusahaan. Ada 10 esemplar. Ini untuk daftar esemplar. Untuk ngecek daftar esemplar disini. Berikutnya ada daftar esemplar keluar. Daftar esemplar keluar ini adalah daftar esemplar. Daftar esemplar yang sedang dipinjam oleh pemustaka. Hanya saja di selim yang saya gunakan. Belum ada transaksi peminjaman. Ini untuk bibliografi dan esemplar. Berikutnya kita lanjut ke salin katalog. Ini ada menggunakan protokol Mars RSU. Ini mengarah ke perusahaan nasional. Jadi kalau kita punya koleksi. Yang mau diolah. Tapi mau copy katalog saja. Dan sudah ada di perusahaan nasional. Tinggal diarahkan saja ke sana. Nanti saya akan buat di video yang berbeda. Mengenai cara copy katalog. Jadi yang digunakan untuk copy katalog ke perusahaan nasional. Itu menggunakan March. Berikutnya layanan Z390. Ini ke library of congress. Ini library of congress ini kalau tidak salah perusahaan nasionalnya Amerika. Kalau tidak salah ya. Kalau salah tahun dikoreksi di komentar nantinya. Tinggal cari di sini. Kita tarik. Kemudian ada layanan P2P. Sama. Ini untuk copy katalog. Antara dari slim ke slim yang lainnya. Kalau ini March ini sepertinya ke Indies Light. Ini ke library of congress. P2P itu antar slim. Itu untuk saling katalog. Berikutnya ada peralatan. Yang pertama itu pencetakan label. Label itu adalah yang di punggung buku. Jadi kalau kita sudah entry data bibliografi. Tidak perlu cetak label di luar. Jadi cukup di sini saja. Tandai. Saya contoh. Saya tandai. Tambah dalam entrian. Cetak label dari data terpilih. Ini dia. Tinggal dicetak. Kemudian dipotong. Kemudian ditempel ke punggung buku. Ini untuk label. Berikutnya cetak barcode esemplar. Tandai juga. Tambah dalam antrian. Cetak. Ini dia. Ini tinggal dicetak. Dan ditempel kembali ke buku. Oke. Kita lanjut. Berikutnya ada export match. Jadi ini kita export. Untuk kepentingan import. Nanti di slim yang lainnya. Jadi kurang lebih ini seperti backup. Tapi ke dalam format match. Kemudian di slim yang lainnya. Kita gunakan import data match. Yang ini. Berikutnya kita lanjut. Ada mencetak katalog. Ini untuk mencetak kartu katalog. Tambah dalam antrian. Cetak katalog dari data terpilih. Ini dia. Ini untuk cetak kartu katalog. Jika masih diperlukan kartu katalog. Tapi menurut saya katalog online itu sudah lebih dari cukup. Berikutnya ada opsi export data. Export data ini adalah mengexport data ke format CSV. Ini hasilnya. Jadi yang di export itu adalah data bibliografi. Atau data judul. Ini dia. Paling export data seperti ini. Kemudian di bawahnya ada import data. Import data yang tadi itu kita import ke dalam. Format import itu harus dalam format CSV. Berikutnya ada export esemplar. Export esemplar ini mengexport data esemplar. Seperti ini bentuknya. Seperti ini. Kemudian import esemplar itu adalah mengisikan kembali ke dalam. Data esemplar dari luar ke dalam. Tetap dalam format CSV. Oke ini import data. Import data biografi dari berkas CSV. Ini import data. Ini import esemplar. Import data esemplar dari data CSV. Jadi format ini didukung untuk import dan export. Import dan export. Data bibliografi dan data esemplar itu adalah CSV. Oke. Itu penjelasan singkat mengenai menu bibliografi. Jika teman-teman ada yang bertanya. Bagaimana jika menentukan status sebuah esemplar itu rusak. Sedang diperbaiki atau hilang. Itu ada di daftar esemplar. Kemudian edit. Esemplar yang mau diubah statusnya dengan tanda pensil ini. Edit. Edit. Di sini. Jadi lokasinya. Lokasi raknya. Tipe koleksi. Status esemplar. Nomor pengesanan. Kode inventaris. Tanggal pengesanan. Tanggal penerimaan. Agen. Sumber perolehan. Faktur. Nomor faktur. Harga. Sampai ke situ. Jadi ini kalau untuk lebih spesifik. Memberikan informasi detail mengenai esemplar itu di ada daftar esemplar. Di edit satu-satu. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.